Nah ini ya rekan-rekan semua ya Oke saya tutup dulu nih Oke rekan-rekan bisa lihat di layar Sekarang nampak ya The power of hope ya Three angel strategy Nah disini ada ABC powder Sebetulnya ini juga nanti bisa melibatkan ABC kapsul Rekan-rekan ya Nanti guru besar kita semua nanti akan memaparkan jauh lebih dalam lagi Mengenai konsep three angel strategy ini ya Oke selanjutnya Nah disini ya Sesuai dengan yang kita ketahui Bahwa di dalam tahapan terapi gusmus raksa jasad Rekan-rekan Yang menurut saya tidak juga Tidak diketemukan di asosiasi Atau perkumpulan yang lain yaitu Mengenai konsep ini nih ABC ini ya Activating kemudian juga balancing dan cleansing Jadi terapi yang kita jalankan di gusmus raksa jasad ini Sangat teratur rekan-rekan ya Dengan mekanisme yang jelas Ada mekanisme activating Balancing kemudian juga cleansing Jadi ini satu sama lain saling terkoneksi ya Saling terhubung satu sama lain rekan-rekan Jadi tidak bisa dipisahkan ya Kalau kita ingin mendapatkan nanti hasil yang efektif Satu kali dua kali terapi mungkin efektif rekan-rekan Tapi hasilnya akan jauh lebih efektif Jika kita menggunakan ketiga pendekatan ini Nah disini ada sedikit penjelasan Activating Activating atau juga bisa disebut sebagai penguatan Ini adalah sebuah proses menguatkan sistem organ di dalam tubuh Atau sistem apapun yang ada di dalam tubuh kita Agar tercipta sebuah mekanisme sistem organ Yang dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing Jadi ini secara garis besar Activating ini disebut juga sebagai penguatan Atau dalam bahasa lain disebut juga sebagai tonikum Tonifikasi penguatan Nah ini rekan-rekan Seperti yang kita ketahui Kalau rekan-rekan pernah membaca di Trilogi Herba GM Rekan-rekan akan menemukan gambaran ini Jadi organ yang sifatnya penguatan atau Activating Yaitu penguatan sistem kerja yang ada di dalam tubuh kita Baik itu dari sisi raksa jasad maupun raksa jiwa Organ Activating ini adalah liver dan kantung empedu Yang fungsinya untuk menguatkan sistem kerja yang ada di dalam tubuh kita Termasuk juga sistem pikir Selain sistem tubuh Kemudian juga balancing Kalau balancing ini dalam bahasa lain disebut juga keseimbangan Ini juga sama ya Proses penyeimbangan sistem organ di dalam tubuh Jadi nanti Buya akan menjelaskan secara lebih terperinci Balancing ini apa Kemudian juga kenapa disebut sebagai balancing Atau proses penyeimbangan sistem tubuh Yang ada di dalam diri kita Begitu rekan-rekan Jadi maksudnya memang agar sistem yang ada di dalam tubuh kita ini Bisa berjalan sesuai dengan kapasitas tugasnya masing-masing Begitu Jadi ada proses keseimbangan Nah organ balancing Yang fungsinya memang untuk menyeimbangkan sistem kerja yang ada di tubuh kita Nah diantaranya jantung dan usus kecil Kemudian juga Sebelah kanannya itu limpa dan lambung Jadi keempat organ ini berkaitan langsung dengan sistem keseimbangan yang ada di dalam tubuh kita Rekan-rekan Nah nanti juga akan dipaparkan secara lebih jelas oleh guru besar kita semua Nah cleansing Nah ABC itu dia Activating, balancing, kemudian juga cleansing Nah cleansing Rekan-rekan seperti yang kita ketahui Adalah sebuah proses metabolisme jatoksin Jatracun di dalam tubuh yang tidak larut air Atau lipofilik Agar menjadi lebih larut air Sehingga bisa diekskresikan Atau dikeluarkan melalui organ-organ ekskresi Di dalam tubuh kita Nah jadi fungsi daripada cleansing ini adalah membersihkan Yang membersihkan setiap toksin Atau racun yang ada di dalam tubuh kita Nah ini organ Organ yang fungsinya untuk membersihkan Atau mengeluarkan tadi sisa dari Metabolisme di dalam tubuh kita Ya diantaranya itu ginjal Kemudian juga kandung kemi Paru-paru dan usus besar Nah ini yang fungsinya ya Untuk melakukan cleansing atau pembersihan di dalam tubuh kita Ya oke Nah ini triangel strategi Jadi strategi segitiga rekan-rekan Ya jadi rangkaian proses perbaikan sistem tubuh di GMRJ Yang merupakan fase yang terkoneksi satu sama lain Dan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan Jadi satu sama lain ini gak bisa dipisahin rekan-rekan Kalau kita ya Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang efektif Ya nanti berkenaan dengan gangguan yang ada pada PJM Sehingga akan memaksimalkan proses perbaikan pada jasad dan jiwa PJM Jadi maksudnya rekan-rekan Ya ketika fase ya Ketiga fase ini rekan-rekan bisa sarankan Atau bahkan nanti diaplikasikan langsung kepada PJM Nah ini luar biasanya rekan-rekan bisa memberikan manfaat ya Bisa memberikan manfaat Kemudian juga efektivitas terapi ya kepada PJM Sehingga nanti PJM juga baik secara jasad maupun jiwa Nah ini akan lebih baik lagi Begitu ya Nah ini sebagai pendekatan yang luar biasa yang ada di kusmas kaksa jasad Oke next Nah ini kita masuk ke penjelasan produk rekan-rekan Nah kalau tadi kita membahas aktifating itu apa Kemudian juga rangkaian proses atau pase tadi ya Aktifating Kemudian juga balancing dan cleansing Nah ini produk aktifating Produk yang sifatnya bisa menguatkan rekan-rekan Nah salah satu produk aktifating yang ada Di kusmas kaksa jasadnya ini Yaitu adalah upholder Nah kenapa upholder disebut atau digolongkan sebagai produk aktifating Karena diantaranya memiliki kandungan temulawak dan jahe merah Yang dapat menguatkan organ liver dan kantung kepedanya Seperti yang ada di bawah Upholder sama dengan liver dan kantung kepedu Salah satunya Jadi memang untuk menguatkan Banyak sekali sebetulnya rekan-rekan manfaat dari upholder ini ya Jadi bukan hanya untuk liver dan kantung kepedu Contoh untuk kelambung kemudian juga usus kecil dan lain sebagainya Tapi secara garis besar Jika kita kaitkan dengan fungsi penguatan Nah upholder ini dikategorikan sebagai produk yang sifatnya bisa menguatkan Kerja organ di dalam tubuh kita Oke ini banyak sekali manfaatnya kalau rekan-rekan lihat di layan Kemudian selanjutnya Nah disini ada B-powder Nah ini B-powder ini masuk dalam kategori produk balancing Jadi B-powder digolongkan sebagai produk balancing Karena diantaranya memiliki kandungan ginseng Sambiloto, jad pahit nih sambiloto pahit rekan-rekan dan kunyit Yang dapat menguatkan organ jantung, usus kecil beserta limpa dan lambung Seperti rekan-rekan ketahui bahwa jantung dan usus kecil ini responsif Terhadap jad pahit rekan-rekan ya Atau terhadap produk-produk yang rasanya pahit, responsif berarti Nah untuk ginseng dan kunyit sendiri Seperti yang kita ketahui rekan-rekan ini bisa memberikan Efek yang baik sebetulnya terhadap kinerja limpa dan lambung Oke next dulu Nah selanjutnya disini ada produk yang sifatnya cleansing Cleansing ini berartikan tadi ya Di awal kita bahas yaitu mengeluarkan zat racun Nah salah satu fungsi daripada C-powder Ini adalah produk cleansing rekan-rekan atau mengeluarkan racun Makanya C-powder ini digolongkan sebagai produk cleansing Nah karena diantaranya memiliki kandungan sarang semut Ya daun sirsak, mahkota dewa, pinahong Nah yang dapat menguatkan Rekan-rekan menguatkan organ-organ tadi yang sifatnya cleansing Di antaranya yaitu organ paru, usus besar, beserta ginjal dan kandung kemi Dengan mengkonsumsi C-powder yang tepat Rekan-rekan otomatis nih organ-organ cleansing ini bisa berjalan dengan baik Sehingga dalam proses pengeluaran racunnya gitu ya Baik paru, usus besar, ginjal dan kandung kemi Ini bisa maksimal begitu ya Jadi rumusannya seperti itu rekan-rekan Bagaimana kita menguatkan organ cleansing Agar organ cleansing ini bisa bekerja secara maksimal Salah satu produk yang cocok adalah C-powder Sebetulnya banyak ya produk-produk cleansing di kita Cuman sekarang step by step kita bahas dulu C-powder Nah ini kita masuk ke perlambang Nah seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya rekan-rekan Tentunya apapun yang ada di kita, di Gusmus Raksa Jasad Selalu ya terkait langsung dengan filosofi kehidupan kita rekan-rekan ya Karena di Gusmus Raksa Jasad ini bukan hanya sekedar perkumpulan Atau wadah saja Tapi juga berkenaan dengan penataan diri Otomatis rekan-rekan memiliki dan selalu memiliki nilai-nilai filosofi Dalam kehidupannya ini sebagai pegangan rekan-rekan Nah secara pasti alam Sudah kita bahas tadi rekan-rekan Dalam proses melakukan terapi diperlukan adanya fase yang terhubung satu sama lain Sehingga akan meningkatkan keefektifan proses terapi dan manfaat yang dirasakan oleh PJL Tadi diantaranya yaitu activating, balancing, kemudian cleansing Nah ketiga fase tersebut urutannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari PJL Tentunya rekan-rekan Mana yang butuh diaktivasi dulu, PJL mana yang butuh di cleansing dulu Namun akan efektif apabila keseluruhan dilaksanakan Begitu pula dalam hal pemberian produk Akan lebih efektif jika urutannya dilaksanakan Produk A, B, dan C kolder merupakan paket komplit dalam memberikan Ini produk kita sifatnya stimulator rekan-rekan Untuk memberikan efektivitas dalam melakukan terapi Begitu, jadi faktor pendukung yang sangat kuat Yaitu dengan adanya asupan produk Nah kemudian secara pasti budaya Nah ini ya, triangel strategi Nah ini merupakan strategi efektif dalam meningkatkan potensi terapi Nah kita kaitkan rekan-rekan dengan kebutuhan Dengan kebutuhan kehidupan kita tentunya rekan-rekan Yang kita kenal sebagai lima aspek kehidupan Nah dalam arti triangel strategi berkaitan dengan rumusan 3300 Kita jangan lihat 3300-nya ini sebagai sebuah pergerakan Sebagai bukan hanya sebuah tindakan Tapi di sana juga ada sebuah urutan Urutan, proses bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita Sehingga nanti akan lebih efektif Dan tentunya akan menemukan kenyamanan nantinya Nah di sini ada activating Merupakan proses awal Aktivasi, activating ini kan memang starting Kalau dalam bahasa lainnya Aktif, diaktifkan Tombol aktifnya ada Jadi merupakan proses awal Aktivasi dari kemauan kita untuk bergerak Jadi pergerakan pun rekan-rekan ternyata Ya di gusmus raksa jasad Selalu diawali dengan kemauan dulu Ya karena pergerakan tanpa kemauan Gejet kalau kata Pak JJ Jadi pergerakan memang harus diawali dulu oleh kemauan Jadi disadari Didasari oleh kesadaran diri Caranya yaitu dengan melakukan penjadwalan waktu Dengan minima 3 jam sehari Nah ini kaitannya dengan nilai edukasi Karena kita menjadwalkan diri Kemudian juga kita berkemauan diri Ya yang didasari oleh sadar diri tadi rekan-rekan Ya kita bagi waktu minimal dalam sehari ini 3 jam Artinya 3 jam ini rekan-rekan perlu kita cermati secara positif Hanya 3 jam begitu ya Kita kan waktu sama-sama ya Pak Idrus 24 jam Saya juga sama 24 jam gitu kan Bu Ana juga 24 jam Gak ada yang lebih gak ada yang kurang Rekannya sama waktu Dan kita hanya menyempatkan waktu selama 3 jam per hari Nah ini memiliki nilai edukasi Nah ini balancing Merupakan proses menyeimbangkan keilmuan kita Dengan cara mengaplikasikannya ke minimal 3 pasien sehari Oke minimal ya 3 pasien Artinya kita komunikasikan Apa yang kita memiliki ya Kemampuan apa yang kita miliki kita komunikasikan Sebetulnya rumusannya kan sederhana disini Hanya mengkomunikasikan Terlepas nanti dia menjadi pasien tindakan kita Atau mungkin hanya sekedar pasien komunikasi Atau pasien konsultasi Tetap rekan-rekan Standarnya itu adalah pasien Ya atau PJL Jadi pasien atau PJL ini rekan-rekan Kalau kita lihat artinya secara harfiah Sebetulnya begini Komunikasi kan Komunikasi ini ada komunikator dan komunikahan Dan kita sebagai seorang komunikator Dan komunikannya adalah orang Atau objek yang kita ajak bicara Makanya disebut sebagai klien PJL Kemudian juga pasien Ya jadi supaya cara pandang kita luas Nah ini kaitannya dengan nilai sosial dan spiritual Ya nilai sosialnya jelas Kita berkomunikasi dan bersilaturahmi Dengan orang lain yang baru Dan nilai spiritualnya jelas Karena kita ingin memberikan manfaat Kepada orang tersebut Kemudian cleansing Nah ini merupakan proses menyalurkan Keilmuan yang kita miliki Dalam bentuk menawarkan produk dan solusi Atas produk tersebut Nah ini minimal 3 produk sehari Artinya disini ada penawaran Karena begini rekan-rekan Ya menurut guru besar kita semua Ya saya masih ingat Kata-kata beliau bahwa penjualan Tidak disebut penjualan sebelum adanya penawaran Ya Artinya rekan-rekan konsepnya Jangan dulu menawarkan Sorry menjual Tapi menawarkan Mengedukasi Menawarkan sama dengan mengedukasi Ya memberikan Apa yang kita pahami Kepada calon PJL kita Misalnya ya dalam hal produk Nah ini kaitannya dengan nilai finansial Dan kesehatan Ya Apabila kita bisa Closing Ya apabila kita bisa Memberikan manfaat Kemudian juga orang yang kita ajak Bicara mau membelinya Ya ini kan ada nilai finansial Kemudian juga kalau nilai kesehatan Ketika dia mau mengkonsumsinya Juga kan ada nilai kesehatan Di situ rekan-rekan Jadi lima aspek kehidupan ini bisa Apa namanya Kita Srap rekan-rekan keseluruhannya Jika kita melakukan Activating, balancing, dan cleansing Dan lakukan secara konsisten Selama 100 hari Ya Diusahakan Begitu ya Ya harus Kalau kata guru besar kita semua Nah ini rekan-rekan The power of hope ABC powder Ya Manajemen waktu Ada dalam kendali kita Jika kita bisa mengelolanya dengan baik Maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar Ya Dikembalikan bahwa Three angel strategy ini adalah sebuah proses Berkaitan dengan proses Maka Maka berkaitan dengan waktu Berkaitan dengan waktu Bagaimana caranya kita bisa memanage waktu Sehingga proses dari three angel strategy tersebut Ya Bisa kita jalankan dengan nyaman Kita jalankan atas dasar kemauan kita Begitu rekan-rekan ya Untuk pembuka nih Untuk pembuka Untuk gambaran pembuka Saya stop share dulu Oke Oke rekan-rekan semua Yaitu sebagai gambaran awal Dari materi pada malam hari ini Nah kebetulan Alhamdulillah Ya di tengah-tengah kita Sekarang sudah hadir Guru besar kita semua Yang sudah menyimak Ya Perjalanan kita Ya Pada malam hari ini Nah alhamdulillah Sekarang beliau sudah ada Dan sepertinya beliau Rekan-rekan sudah ada di tanah air Dengan cahaya baru Dengan aura yang baru Yang akan memberikan Nanti motivasi luar biasa Kepada diri kita Kepada kita semua Yang ada di sini Rekan-rekan Mari kita siapa nih Guru besar kita Terima kasih telah menonton